Karena sepertinya menarik maka saya memutuskan untuk bikin semacam 30 hari untuk belajar chord melodi. Jadi kita akan belajar chord melodi dari nol karena ini krusial salah satu skill yang sangat membantu gitu ya ketika kita bermain. Terima kasih telah menonton! Nah kayak gitu kira-kiranya jadi permainan ini sangat menarik karena walaupun kita misalnya hanya sedikit atau bertiga saja tapi pemain bass, pemain gitar, pemain drum permainan itu jadi gak terasa kosong gitu. Nah ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pertama-tama yaitu setelah saya share sesuatu maka kamu pasti akan merasa bahwa kalau begini bisa dong begini. Bisa dong begini kalau udah belajar ini berarti bisa dong stop dulu kita belajarnya sedikit demi sedikit karena saya menemukan bahwa ketika saya mengajarin orang dewasa itu malah lebih banyak yang gak berhasil daripada anak-anak karena apa. Orang dewasa itu pemikirannya udah berkembang sehingga dia kalau saya bisa A berarti saya bisa dong belajar B, C, dan D langsung. Enggak harusnya belajar A dulu gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kamu sudah bisa pun tangga nada C dengan lancar belum tentu kamu bisa langsung tangga nada E dengan lancar padahal itu bentuknya sama, modelnya sama cuman posisinya aja berbeda. Karena apa? Karena otot kita harus dibiasakan walaupun pemikiran kita udah tahu, udah bisa teorinya kita udah tahu tetapi prakteknya kita tetap harus mengulang. Kalau anak kecil dikasih apa ya mereka pelajarin itu aja maka seringnya mereka sadar gak sadar mereka berhasil mengerjakan yang mereka lakukan karena mikirnya gak macem-macem gitu ya. Kalau orang dewasa kan mikirnya udah oh berarti saya bisa dong ini berarti bisa juga ini bagaimana kalau gak A minor aja gimana kalau saya mencoba maju belajar F langsung. Nah gitu-gitu yang bikin malah gagal karena ternyata lebih susah jadinya sebenarnya kita sendiri yang bikin susah. Nah yang paling gampang untuk memulai belajar chord melodi adalah kamu harus tahu chord terlebih dahulu. Karena ada dua ini chord dan melodi. Jadi kita hanya belajar di chord A minor aja. Saya kasih contoh sedikit ya bagaimana yang saya maksud. Nah kayak gitu kira-kira ya. Nah apa yang saya lakukan? Saya membuat chord A minor disini. Ini salah satu posisi yang paling mudah sebenarnya ya. Paling representatif karena kita gak perlu terlalu banyak mikir. Kita hanya bikin bare aja disini. Palang di fret 5 senar 1, 2, 3. Atau nanti di senar 4 fret ke 7 senar 3 fret ke 5 dan senar 2 fret ke 5. Ke A minor ya. Dan apa yang kita lakukan? Untuk melatih tangga nadanya. Pertama-tama belajar pentatonik dulu. Nah oke. Nah sekarang kalau sudah tahu. Sekarang di 3 senar ini terlebih dahulu ya. Apa yang saya lakukan? Saya akan membuat melodi secara acak dan mengakhirinya dengan bentuk A minor. Bagaimana caranya? Oke kita mulai. 1, 2, 3, 4. Melodi dulu. Nah saya akhiri dengan bentuk A minor. Nah jadi. Nah jadi pastikan telunjuk kita berada di senar 1, 2, 3 fret ke 5. Nah jadi. Nah cuma begitu aja. Coba aja dulu. Nah silahkan kamu sekarang coba. Silahkan coba langsung. Pelan-pelan aja. Yang penting bentuknya selalu A minor ini ya. Supaya kamu gak perlu mikir. Jadi stick ke A minor aja terus. Gak usah ke bentuk lain. Bener-bener disini aja. Karena kalau ini nanti udah bisa. Yang lain pasti jauh lebih mudah. Silahkan. Ini A minor semuanya. Ini A minor semuanya. Chordnya. Saya juga akan sediakan backing tracknya di A minor. Bahkan sudah ada backing tracknya sih yang A minor. Silahkan dicobain aja langsung. Masih ada 30 detik lagi. Kamu bisa nyobain. Oke. Nah, lumayan kan? Jadi dengan begitu Sebenarnya kamu udah langsung bisa bermain Chord Melody Walaupun dengan pentatonik ya Gak terlalu banyak nadanya Tapi itu aja udah enak sebenarnya Yuk kita coba sekali lagi ya Triggernya adalah Begitu jari kamu menyentuh Jari telunjuk menyentuh senar lima Eh, apa fret kelima? Nah Kamu bisa membuat tangan ada pentatonik terlebih dahulu Nah, kayak gitu kira-kira ya Nah, setelah itu Kamu harus tahu bahwa Dengan bentuk Aminor seperti ini Dan gabungan dari pentatonik Kamu bahkan bisa tetap Mencet senar yang tadi Kamu mainin melodi, misalnya begini ya Ini menjadi Nah, atau senar dua ya Nah, atau senar satunya Yang adalah oktav dari senar tiga yang ini ya Nah, itu menyenangkannya disini Kita coba aja ya Nah Ini adalah versi Lebih lambat ya Jadi Kamu akhir dengan chord Dan kamu petik Nah Nah, coba lagi Nah, sekarang kita masuk Ke senar empat Nah, oke Kita akan berhenti Cuma sampai di senar empat aja Atau nanti kita lanjut aja lah Ke senar enam ya Supaya dapat gambarannya semuanya Oke Sekarang kita masuk ke senar empat Ini kira-kira ya Saya akan contohkan kepada kamu Langsung bermain melodi aja Liar aja Nah, jadi Bisa juga petikannya mungkin Tergantung ya Kreativitas kamu Nah, sekarang kamu bisa cobakan sendiri Bermain di empat senar Kamu bisa cuman pakai senar empat tiga dua Gak ada masalah Jadi gak usah langsung harus ke empat tiga dua satu Pelan-pelan aja Yang penting enjoy Jangan sampai kalau kamu bingung Berarti kamu kecepatan Mundurin aja sedikit Silahkan cobain Jangan lupa like Udah oke kita lanjut ya Nah setelah mengetahui ini Maka sekarang kita bisa saya ganti chordnya menjadi ada dua chord Setelah A minor dia F Tetapi kamu hanya berimprovisasi di A minor aja Ini F ya Nah hanya disini aja Waktu di F gak usah berimprovisasi A minor aja berimprovisasi F gak usah F biasa aja Nah silahkan dicoba Terus silahkan Oke Silahkan coba terus Bermain melodilah Nah Kalau kamu perhatikan Perbedaannya A minor dan F itu cuma ada disini Ini chord F ya Ini begini ya Ini C Ini kan yang begini C Kemudian D Saya kasih palang Karena disini kan udah ada palangnya Gak perlu palang lagi Ini D Ini E Kemudian ini F Dan kita hanya ambil Dan kita hanya ambil 4 chordnya terlebih dahulu ya Nah kalau dibandingkan E dan F Dia Eh sorry A minor dan F Maka yang membedakan itu hanya di F ini ada Nada F nya di senar 2 fret ke 6 Kalau di A minor gak ada nada F nya Ada nada E di senar 2 fret ke 5 Jadi bisa kita Apa Kayak Agak sedikit ngeblend gitu ya Misalnya Nah ini saya mau ke F nya Nah Ini tadi saya udah pelajarin ini di A minor Gak ada masalah Saya bikin di F aja Ini A minor ya Sekarang bandingkan Saya main di F Nah Sekarang saya mainin lagi ya F Nah pas lagi disini Saya masuk ke chord F tadi Coba lagi ya Baru saya bentuk chord F nya Nah Nah gitu kira-kira ya Jadi kamu bisa mencoba A minor mendekat ke F Tapi di F gak usah berimprovisasi terlebih dahulu Biarin aja gak ada masalah Karena Fokus aja ke satu chord Besok kita akan mulai bermain di F Kenapa saya bilang begitu Kamu perlu menguasainya terlebih dahulu Kadang-kadang kalau kita udah gede Yang penting kita kira-kira kita udah tahu Cukup Gak bisa Kalau di gitar Kamu harus menguasainya Baru bisa nambah-nambah Kalau cuma tahu aja Maka kamu nanti akan kebingungan Dan mengira bahwa bermain gitar itu susah Jadi sekarang Pelajarin yang A minor aja terlebih dahulu Dengan pentatoniknya Supaya Kamu nyaman mainnya Nanti dikasih bahan satu lagi Akan membuat kamu Nyaman juga menerimanya Besok kita akan belajar yang baru lagi Selamat belajar